selamat datang di channel kami hari ini saya berada di lokasi yaitu area perkebunan kopi kebun kopi ya di rumah paman saya yang berada di tepatnya yaitu Dusun Sengkareng ya desanya yaitu Desa Tawang Agung Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang ini teman-teman saya mau mempraktekan cara menanam kopi yang disetik ini teman-teman dan lihat dulu perkebunannya seperti apa lokasinya seperti ini ya nah seperti ini seneng kan kalau lihat seperti ini pemandangannya indah ini di tepatnya yaitu di lereng Gunung Semeru ya Barat Laut Nah seperti ini ini saya sekalian silaturahmi ke rumah Taman ya ini teman-teman saya memperoleh tekan ini tanam kopi dulu ya ini ya pertama-tama itu nah sini-sini teman-teman eh ini pertama-tama saya menyiapkan bibit ya ini namanya kopi ini jenisnya 308 ya ini saya mau tanam dulu ukurannya kalau disini itu 40 tanahnya ini ya eh lubangnya itu 40 kali 40 cm ya ini saya perhatikan dulu ya nah yang terpenting teman-teman kalau menanam kopi akarnya ini harus nurut ya maksudnya enggak bulim bekok biar ini tumbuhnya sangat bagus nanti seperti ini loh ini teman-teman nah seperti ini ya diancapkan seperti ini baru diuruk ya jadi harus tertata rapi namanya si akar tadi ya nah gini Hai ya seperti ini ini cukup ditekan gini aja enggak boleh keras-keras ya biar kok biar tuh apa enggak terang padat nah seperti ini nah timnya aja udah cukup nah setelah ditanam ini kira-kira nanti kalau umur tiga tahun akan menjadi seperti ini baru disetik ya nah ini setikannya seperti ini nah setik nah kalau yang setiknya ini di atas ini harus pakai kopi yang namanya kopi unggul ya ini umur tiga tahun teman-teman tiga tahun baru disetik jadinya seperti ini dan selanjutnya harus ada pemupukan yaitu awal musim dan akhir musim nah contohnya kalau kalau kita nyetik ya itu ada ini contoh lagi ada yang namanya entres entres itu ada tiga macam yaitu satu entres rojo yang dua kipas eh yang dua kipas dan yang tiga antik ternyata yang dibutuhkan lebih bagus bagus itu yang seperti ini seperti ini ya ini bagai dibuat untuk nyetik yang itu yang di atas tadi itu namanya antik ya pakai yang ini ya nanti buahnya akan lebat dan apa lebih bagus jadi pilihlah yang antik ya bukan rojo bukan kipas lebih bagus yang antik dan kemudian kalau namanya si kopi tadi itu biasanya yang bagus itu bulirnya ya kalau sudah jadi OC itu warnanya telur asin biasanya gitu ya nah ini ini mau saya lihatkan ini masih belum tua teman-teman seperti ini ini kan masih muda ya seperti ini nanti kalau manen itu kalau sudah tua itu yang merah-merah ya seperti ini ya merah-merah itu jadinya nanti telur asin gitu ya itu menjadi WIB satu untuk ekspor biasanya seperti itu kalau yang dibawahnya itu WIB2 WIB3 itu untuk lokal konsumsi sendiri bisa kalau yang lebih bagus di ekspor itu luar biasa teman-teman jadi siapa saja yang penikmat kopi ya tanam aja kopi yang seperti ini mobilnya ya ini di area lereng Gunung Semeru ya Barat Laut ini sebenarnya enggak kelihatan soalnya udah siang teman-teman ya ini lihat-lihat aja kebunnya ya ini itu tadi cara model saya memanam yaitu kopi ya yang berada di wilayah Dusun Sengkaring Desa Tawang Agung kecamatan Ampel Gading malam dan sangat bermanfaat bagi teman-teman intinya kita bertular pengalaman soal menanam kopi dan sampai jumpa di video selanjutnya